Parah banget aku tadi ngomong di mute Waduh Iya teman-teman Aku tadi ngomong panjang-panjang Tapi di mute Jadi Siap-siapin ini alat tulis Dan kertas Karena hari ini kita mau Yang namanya intuitive journaling Intuitive journaling itu apa? Apa bedanya sama journaling biasa? Nah intuitive journaling itu Menuliskan apapun yang ada di benak kita Secara Tanpa logika gitu Secara intuitif istilahnya Jadi nanti ketika teman-teman Menulis itu Bullpen atau pisilnya jangan diangkat Jadi maksudnya Nyambung terus ya, gak boleh berhenti Nanti aku kasih waktu 5 menit Untuk menuliskan semua yang teman-teman Dapatkan ketika bermeditasi Jadi nanti kita 3 kali meditasinya Yang pertama itu masuk ke dalam diri Untuk mencari tahu Terma apa yang belum selesai Luka apa yang perlu disembuhkan Lalu kita udahnya langsung Tulis intuitive journaling Di as kertas Dengan yang tadi aku bilang ya Jadi Bullpen atau pisilnya tidak boleh diangkat Dari kertas Harus terus nulis Tanpa berhenti Boleh dipikir Mau nyambung kek Anak banget kek Atau kayak Ih nulis apa sih gue gitu Gak usah Gak usah pikirin sama sekali Pokoknya tulis Semua yang ada benak teman-teman Yang didapatkan Ketika bermeditasi Terus yang kedua Setelah menuliskan Trauma apa yang perlu diselesaikan Yang kedua Kita beritasi lagi Lanjutannya adalah Mencari tahu Bagaimana cara Menyembuhkan Buka tersebut Jadi nanti teman-teman Tanya ke dalam diri teman-teman Tanya ke dalam Si buka yang Berhasil teman-teman Temukan tadi Si traumanya Itu ditanya Kayak Apa yang harus saya lakukan Untuk menyembuhkan kamu gitu Kayak Supaya kamu Lebih damai Dan setelahnya Kita tulis lagi Secara intuitif Tidak boleh berhenti Tidak boleh dipikir Boleh pakai logika Tulis terus 5 menit Pinsil atau lupanya Tidak boleh diangkat Harus Nulis terus kertas Gitu Jadi nanti Kita akan Dua coretan Tentang apa yang Teman-teman Tempatkan di dalam meditasi Nah Setelah Setelah Intuitive journaling yang kedua Akhirnya kita akan tutup Dengan yang namanya Loving kindness Meditation Supaya Diri kita Demai Supaya yang tadi Luka-lukanya Terus sudah dapat informasi Itu bisa dilaksanakan Dengan lebih demai Kayak gitu Kira-kira Apa yang bakal kita lakukan Hari ini Agak beda ya Jadi Jadi siap-siap Tulisnya Oke deh Aku mulai ya Presentasinya Kita bentar aja Nanti langsung ke Meditasinya Oke Ini teman-teman bisa lihat Kayak layar Aku ya Screen card Oke Aku anggap bisa Oke Oke Jadi pertama Sebelum kita Tau-jauh nih Ke intuitive journaling Ke loving kindness Atau segala macem Kita harus ngerti dulu Pertama Apa sih itu trauma Kan sih ya teman-teman Benar kayak Ah Itu trauma masa lalu Atau trauma apa gitu Apa sih sebenarnya trauma itu Jadi Kalau kata orang-orang Psikologi Asik Trauma itu Adalah suatu Respon Psikologi Yang Terjadi setelah Adanya Distressing event Atau kayak Sesuatu yang bikin kalian tuh Stress banget Atau ganak gitu ya Dan Pada saat itu Kalian tidak punya Kemampuan untuk Coping gitu Tidak punya Kemampuan untuk Menghadap hal tersebut Jadinya kalian Overwhelm Itu Penyebabnya Trauma Gitu Jadi Trauma itu adalah hal Yang Apa namanya Yang pada saat itu Kalian tidak siap Menerimanya Terus pada akhirnya Masuk dalam diri Dan Menyelma Jadi sesuatu yang Menyakitkan gitu Buat Buat diri kita Secara Psikologi Kayak gitu Nah Terus di bilangnya Katanya Si event-event Pematik ini Itu punya potensi Untuk Mengganggu Sense of safety Stability Dan well-being Kita Jadi kayak Bisa mengganggu Rasa Kemana kita Terus juga Bisa mengganggu Apa itu namanya Well-being itu Kesejahteraan Kesejahteraan kita Atau Stabilitas kita Secara Emosi Kayak gitu Dan juga Sering kali Ada efeknya Efeknya itu Bisa emosional Bisa juga Psikologis Terus Ada Tujuh Komenen Dalam Trauma Jadi trauma itu Suatu itu Berarti disebut Trauma Ketika memenuhi Komenen Pertama Dia merupakan Respon Psikologial Terus Yang kedua Dia merupakan Event yang Dispressing Atau Experience yang Yang Lalu Yang ketiga Overwhelming Ability Jadi Bikin Overwhelming Dan kita Saat itu Tidak mempunyai Kapasitas Untuk menghap Lalu Yang keempat adalah Ini sebenarnya Overwhelming Ability Jadi kita juga Tidak Bisa Menerima Menerima Si Kejadian Tersebut Jadinya Disebut Trauma Terus Juga Responsnya Juga Bervariasi Lalu Punya Long lasting Efek Efeknya Yang panjang Dan Nature Kompleks Maksudnya Kompleks Apa Jadi Berpengaruhnya Kemana-mana Nah Gak cuma Dia terkadang Kayak Bisa Ngaruh Misalnya Bisa Ngaruh Korelensi Bisa Ngaruh Pekerjaan Jadi Kayak Menyebar Keman-mana Itu Itu yang Namanya Trauma Nah Digembar Ini kan Ada Bisa Penyebabnya Trauma Itu bisa Menyebabkan Anxiety Atau Kecemasan Kemudian Klinik Pain Jadi Rasa sakit Gitu Di dalam Tubuh Terus Bisa juga Merasakan Kayak Discrimination Ini Maksudnya Dia jadi Kayak Mengucilkan Diri Sendiri Ya Kalau Ini Maksudnya Terus Atau Rasa Stres Yang Berpanjangan Next Ini Tipe Traumatic Experience Atau Pengalaman Traumatik Yang pertama Itu adalah Ketaka Aksiden Atau Ketakaan Yang kedua Adalah Abuse Abuse Itu bisa Apa ya Bisa Kelecehan Bisa Untuk Kekerasan Terhadap Diri Kayak Macem-macem Lost And Grave Kehilangan Seseorang Kehilangan Sesuatu Kehilangan Sahabatan Kehilangan Pernikahan Kehilangan Apapun Terus Jangan Rencana Alam Natural Disaster Terus Juga Violence Or Assault Kalau Kalian Dikorban Kriminal Juga Itu bisa Jadi Termah War And Conflict Ini Pasti Perangan Itu bisa Jadi Termah Kemudian Medical Trauma Kalau Sakit Parah Sampai Yang Benar Udah Nggak Garuan Sakitnya Itu juga Bisa Jadi Trauma Bullying And Harassment Ini Pasti Jelas Trauma Dan Traumatic Childhood Experience Selama Ini Kita Berusaha Sambuhkan Melalui Terapi In Child Dan Lain-lain Oke Next Oke Nah Lanjutnya Adalah Impact Trauma Jadi Akibat 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 Yang Terjadi Trauma Apa Sih Ada Tiga Itu Pertama Adalah Emotional Impact Atau Secara Emosi Dan Yang Kedua Psychological Impact Atau Impact Secara Psikologi Lalu Kemudian Yang Ketiga Adalah Impact Secara Psikal Secara Fisik Impact Secara Emotional Ini Apa Maksudnya Emosi Kita Yang Jadi Ganggu Nih Entah Dia Kecemasan Yang Terlalu Berlebihan Atau Bisa Jadi Depresi Atau Bisa Jadi Rasa Malu Atau Rasa Salah Terus-terusan Atau Anger And Ritability Gampang Marah Gampang Irritate Gampang Kesel Atau Bahkan Emotional Ngerasain Apa-apa Saking Traumanya Udah Aja Gitu Udah Aja Diapa-apain Mah Gak Ada Rasanya Gitu Itu Sebenarnya Gak Bagus Ya Kalau Gak Bisa Merasakan Itu Malah Bahaya Sebenarnya Itu Salah Satu Apa Namanya Cara Tubuh Untuk Menanggapi Trauma Dan Impact Trauma Menjadi Seperti Itu Jadi Yang Emotional Numbness Harus Ditanggulangi Disebutnya Harus Ditanggulangi Lalu Yang Kedua Psikological Impact Ini Bisa Juga Dampak Psikologisnya Berupa Flashback Atau Intrusive Tauts Pernah Gak Teman-teman Lagi Ngapain Tiba-tiba Keingetan Sesuatu Yang bikin Teman-teman Nesel Lagi Spiring Misalkan Tiba-tiba Keingetan Ada teman Minjem duit Gak Dibalikin Tiba-tiba Flashback Semua Apa Ingatannya Semua Flashback Gitu Kayak Ah Si ini Minjem duit Gak Dibalikin Padahal Gue juga Susah Gitu Tiba-tiba Jadi Kesel Atau Intrusive Tauts Pikiran-pikiran Yang mengganggu Misalkan Kayak Pikiran Yang Gak Panting Kayak Misalkan Ini Lihat Dia Udah Suka Kamu Belum Gimana Nih Kamu Gitu Pokoknya Kayak Pikiran-pikiran Kritis Terhadiri Diri Diri Yang Sebenernya Tidak Membantu Hyper Hyper Jalan Itu Jadi Dia Diberlebihan Dalam Menangkapi Sesuatu Bailah Evidence Nambing Nah Ini Justru Kebalikannya Si orang Ini Malah Kabur Atau Avoid Gak Mau Menghadapi Masalah Munyari Ada Gak Sih Teman-teman Berhadapan Jangan Jangan Itu Diri Teman-teman Sendiri Kalau Ada Konflik Berantem Bukannya Ngobrol Baik-baik Malah Kabur Kayak Udah Gak Mau Ngurusin Gituan Itu Juga Ternyata Jangan-jangan Orang Tersebut Punya Trauma Makanya Dia Jadi Avoid Begitu Lalu Juga Ada Difficulty Interesting Karena Dia Begitnya Trauma Dia Punya Kesulitan Untuk Mempercayai Mempercaya Yang lain Untuk Mempercayai Bahkan Dia sendiri Kognitif Distortion Jadi Kayak Nisinya Terganggu Dalam Artinya Dia Itu Memahami Sesuatu Cara Berbeda Dari Sebenernya Misalkan Ada Orang Ngomong Eh Kamu Bagus Gitu Terus Dia Malah Mikirnya Tuh Enggak Enggak Malah Mikir Yang Oh Nih Dia Jangan Jangan Nyindir Aku Padahal Sebenernya Rambut Aku Nggak Bagus Jelek Mau Nyindir Doang Mau Sarkas Doang Sebenernya 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 Benar Cuma Tanya Terlalu Distorsi Jadi Maksud Yang Sebenernya Jadi Digeser Nah Itu Jangan Jangan Juga Adalah Dampak Dari Trauma Selanjutnya Dampak Fisik Dampak Fisik Dari Trauma Yang Paling Sering Muncul Adalah Kesulitan Tidur Atau Nggak Yang Namanya Insomnia Ini Orang Kebanyakan Kebanyakan Orang Insomnia Ini Kalau Digali Gali Pasti Ada Sesuatu Yang Bikin Kenapa Dia Nggak Bisa Tidur Entah Dia Over Thinking Atau Entah Dia Punya Pengalaman Buruk Di Masa Lalunya Sampai Dia Kepikiran Terus Itu Perlu Ditelaah Kenapa Kayak Gitu Atau Gue Punya Symptom Gejala 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 Fisik Yang Lain Misalkan Sakit Kepala Gert Gert Karena Stress Atau Misalkan Sakit Perut Tiba-tiba Kalau Lagi Nives Kan Suka Tiba-tiba Sakit Perut Atau Tiba-tiba Jantungnya Berdetak Menjeng Ketika Ingat Sesuatu Yang Mekit Kan Itu Juga Bisa Immune Sism Suppression Ketika Orang Mengalami Trauma Dan Dia Stress Dan Itu Otomatis Mempengaruhi Sistem Immunnya Sistem Immunnya Itu Lebih Lemah Makanya Rentan Sakit Substance Abuse Ini Bisa Jadi Kayak Dia Jadi Senang Minumin Misalkan Atau Jadi Senang Konsumsi Obatan Parang Segala Macam Atau Jangan-jangan Malah Jadi Senang Kayak Konsumsi Obat Penenang Segala Macam Itu Namanya Substance Abuse Jadi Kita Harus Hati Terhadap Tempak Dari Trauma Ini Jangan Sampai Terbawa Makanya Kita Harus Membukan Traumanya Oke Terus How can we Use meditation To heal Our trauma Jadi Gimana sih Caranya kita Pakai Meditasi Untuk Menyembuhkan Trauma Kita Sebenarnya Cara Penyembuhan Trauma Itu ada Banyak Teman-teman Jadi Kalau Misalkan Di Psikologi Itu Dia ada CBT Cognitive Based Therapy Itu yang Paling terkenal Yang paling Sering Di Para Psikolog Menang-belangi Trauma Tapi Di CBT Ini Dia lebih Fokusnya Itu Di Conscious Mind Di Cosmic Di Alam Sedar Jadi di Alam Sedar Kita Kita Karena Saya harus Seperti Ini Gitu Kampas Itu Jadi Mas Di Si Piner Kita Sebenarnya Efektif Si Efektif Juga Si CBT Ini Tergantung Individual Di Apa Individual Tapi Terkadang Karena Dia bekerjanya Cuma Di Conscious Mind Si Trauma Masih Nyangkut Karena Kita Diri Kita Cuma Terdiri Di Conscious Mind Tapi Ada Unconscious Dan Conscious Mind Which Is Conscious 90% Dari Kesadaran Kita Dari Our Mind Itu 90% Kita Tidak Sadar Teman-teman Ada Yang Nyadar Tidak Detak Jantung Kita Berdetak Berapa Kali Atau Siapa Yang Ngatur Darah Kita Dari Yang Ngalir Dari Jantung Keseluruh Organ Itu Siapa Yang Ngatur Itu Ngatur Konsisten Semuanya Udah Otomatik Apa Ngatur Saking Hebatnya Manusia Itu Kita Tidak Perlu Dikirin Yang Kecil-kecil Kayak Gitu Karena Udah Program Secara Natural Secara Alami Secara Alami Itu Diprogram Kebayang Tidak Betapa Ribetnya Diri Kita Kalau Kita Harus Pikirin Terus Jantung Kamu Berdetek Sekarang Agak Cepan Dikit Soalnya Kaki Saya Kesemputan Tolong Kirimin Darah Ke Kaki Kalau Kita Mikir Ya Gitu Bisa Sih Gitu Tapi Kebayang Gak Betapa Ibet Pusing Manusia Mengontrol Seluruh Kanci Indra Mengontrol Seluruh Organ Untuk Bekerja Jadi Tubuh Kita Benar 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 Luar Biasa Sudah Dikoding Sudah Diprogram Untuk Mengatur Segelanya Dan Hal tersebut Berlangsung 90% Dari Kesadaran Kita Kita Makanya Kita Kadang Tidak Nyadar Hidup Tuh 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 Yang Paling Serem Kadang-kadang Nyakitir Mobil Terus Kayak Udah Gak Gak Tuh Udah Gak Fokus Lagi Tiba-tiba Nyampe Nyampe Rumah Kemana Selama Selama Diri Kita Menyerir Itu Pikiran Kita Kemana Terus Siapa Yang Ngambil Alih Yang Ngambil Alih Itu Subconscious Kita Makanya Betapa Pentingnya Kita Untuk Menjaga Supaya Subconscious Kita Mengarahnya Kepada Yang Baik Ada Orang Yang Subconscious Karena Dia Tidak Pay Aten Sama Trauma Traumanya Dan Mencari Untuk Penyembuhan Subconscious Jadi Ngaco Makanya Muncul Yang Namanya Edik Orang Yang Adisi Obat Obatan Larang Yang Minum Minum Tolong Atau Bahkan Rokok Berat Yang Benar-benar Gak Bisa Berhenti Merokok Padahal Dia Sudah Sakit Sakit Seteng Mati Itu Karena Subconscious Yang Matur Jadi Dengan Meditasi Diharapkan Kita Bisa Konek Dengan Diri Kita Yang Lain Maksudnya Diri Kita Bukan Orang Lain Bukan Bukan Apa Tapi Maksudnya Connect Dengan Sikonsies Kita Jadi Ketik Kita Bermeditasi Kita Connect Dengan Sikonsies Kita Kita Connect Dengan Diri Kita Yang Sebenarnya Mencari Tahu Apa Saja Yang Perlu Diperbaiki Dari Dari Kita Saja Yang Perlu Sembuhkan Dari Diri Kita Baru Kita Bisa Melakukan Action Plan Step By Siknya Yuk Sembuh Nah ketika Sembuh Yang akan Terjadi Yang akan Jadi Maka Diri kita Pun akan Melangkah Menuju Ke Jalan Yang Lebih Bener Dari Sebelumnya Jadi Karena Sisa Subconsies Sudah Diberesin Sudah Direprogram Ulang Sik Kalau Bahasa Bahasanya Lo Bahasa Saya Selalu Bila Reprogram Nah itu Bisa Dilakukan Meditasi Oke Next Kenapa Lagi Kenapa Selain Connect Subconsies Kita juga Bisa Bermeditasi Untuk Mengurangi Stress Meregulasi Emosi Meningkat Kesadaran Diri Terus Juga Hidup Lebih Present Lebih Mindful Lebih Present Lebih Mindful Lalu Quieting The mind And relaxing The body Ini sudah Pasti Mind Kita Yang Biasanya Berisik Yang Biasanya Ada Pikiran Kesana Kemari Berisik Ini bisa Ditenangkan Oleh Meditasi Ini Kemudian Developing Emotional Resilience Jadi Kita Bisa Mengembangkan Resilience Itu Apa ya Ketangguhan Membuat Diri kita Lebih tangguh Secara Emosi Sebutannya Terus Juga Bisa Lebih Bersyukur Dan Bisa Dapat Insight Dan Refleksi Kemudian Connect Dengan Inner Wisdom Atau Kebijaksanaan Diri Atau Hati Kecil Kita Asik Dan Intuisi Asik Dan Juga Meningkatkan Mind Connection Karena Sesungguhnya Diri Manusia Ini Tidak Hanya Terdiri Dari Tubuh Fisik Saja Tapi Juga Terdiri Dengan Apa Namanya Mind Mind Soul Actually Jadi Kayak Mind Itu Pikiran Pikiran Sadar Ataupun Tidak Sadar Lalu Soul Itu Jiwa Jiwa Itu Yang Benar-benar Murni Yang Datangnya Dari Pencipta Datangnya Dari Semesta Dari Tuhan Dan Buh Fisik Kayak Gitu Next Oke Terus Selanjutnya Apa sih Loving kindness Meditation Untuk Teman-teman Yang Pernah Ikut Siku Yang Loving kindness Mungkin Sudah Pernah Dengar Tidak Kujelasin Lagi Kalau Loving kindness Ini Itu Sebenarnya Disebut Juga Dengan Meta Meditation Jadi Di Meditas Ini Kita Itu Karena Temanya Ada Love Atau Cinta Jadi Kita Menebarkan Cinta Terhadap Diri Sendiri Lalu Terhadap Orang Yang Dekat Dengan Kita Kemudian Kepada Orang Yang Mungkin Tidak Dekat Dengan Kita Sampai Akhirnya Menebarkan Cinta Kepada Seluruh Makhluk Di Bumi Ini Gak Cuman Manusia Hewan Juga Tanaman Juga Semuanya Pokoknya Makanya Sebut May All Beings Be Happy Jadi Nanti Kayak Dilang Mantra Jadi Semoga Semua Yang Hidup Berbahagia Kayak Gitu Katakannya Lalu Oke Terus Sebenarnya Si Love Kindness Itu Sudah Banyak Diteliti Oleh Para Peneliti Di Universitas Yang Lumayan terkenal Dan Berdasarkan Hasil penelitian Mereka Orang Orang Yang Praktekan Meditasi Setiap Harinya Selama 8 Minggu Itu Mereka Jadi Lebih Bagia Jadi Lebih Positif Lebih Compassion Lebih Baik hati Lebih Berkasih Sih Compassion Itu Berwelas Asih Oke Lebih Berwelas Asih Terhadap Sesama Jadi Benar-benar Berpengaruhnya Sedemikian Rupa Sampai Kita Jadi Orang Yang Lain Jadi Lebih Penuh Kasih Saya Oke Next Terus Gimana Caranya Melakukan Loving Kindness Meditation Jadi Yang Pertama Kita Mulai Dengan Self Love Atau Cinta Kepada Diri Sendiri Nah Disini Nanti Ada Kayak Aku Akan Mengulangi Frasa Seperti May I Be Happy Semoga Saya Berbahagia May I Be Healthy Semoga Saya Selalu Dalam Keadaan Sehat May I Live With Is Semoga Saya Hidup Diberi Kemudahan Jadi Kayak Kita Menerima Diri Terus Setelah Kita Penuh Dengan Cinta Kita Radias Ketika Cinta Cinta Itu Keluar Orang Yang Kita Cintai Jadi Jadi Kita Memisualisasi Sikap Orang Tua Kita Bayangkan Kalau Kita Mengirimkan Cinta Pada Mereka Dengan Berdoa Semoga Semoga Kalian Berbahagia Ngomong ke Orang Semoga Kalian Berbahagia Semoga Kalian Sehat Semoga Papa Mama Sehat Semoga Papa Mama Beri Kemudahan Atau Pesan-pesan Lain Teman-teman Bisa Bikin Sendiri Ikut Sendaknya Loving Kindness Serah Teman-teman Lalu Yang Terakhir Itu Ada Include Natural Individual Jadi Kita Meng-exertakan Orang-orang Yang Mungkin Kita Enggak Menal Seperti Stranger Jadi Pasti Teman-teman Nyadar Nyadar Enggak Sihat Kalau Berdoa Berdoa Kadang Berdoa Untuk Seria Biaran Berdoa Untuk Orang Enggak Dikenal Di Love Kindness Ini Kita Berdoa Untuk Orang Yang Tidak Kita Menal Untuk Orang Yang Makan Sing Kita Semoga Tuhan Memberikan Damian Jika Semua Walaupun Nggak Ngal Kalian Tapi Semoga Kalian Hidup Dalam Damai Lalu Tadi kan Kita berdoa Untuk Orang Yang 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 Men Mendoakan Orang Yang Kita Suka Atau Yang Kita Anggap Sebagai Musuh Yang Paling Nyebelin Siapa Misalkan Kayak Boss Toxik Kayak Terus Kita Mendoakan Si Boss Kita Membayangkan Dia Yang Lagi Marah Marah Atau Lagi Kesel Tapi Kita Doain Aja Kayak Kita Berusaha Ngerti Dia Mungkin Dia Marah Marah Karena Dia Tertekan Atau Gimana Jadi Kita Berdoa Untuk Si Boss Yang Suka Marah Marah Yang Toksik Yang Nyebelin Yang Nggak Karuan Yang Suka Menyiksa Menyiksa Diri Kita Secara Mental Tapi Kita Doakan Semoga Bapak Hidupnya Damai Jadi Nggak Marah Marah Lagi Semoga Bapak Hidup Diberi Kemudahan Oleh Tuhan Jadi Bapak Lebih Lebih Santai Dalam Hidup Kayak Gitu Semoga Bapak Berbahagia Terus Bayangkan Bayangkan Kalau Si 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 Yang Ngeselin Itu Benar-benar Dibantu Tuhan Supaya Jadi Bahagia Dan Pada Akhirnya Jadi Marah Marah Lagi Gitu Wah Yang di Instagram Ada Bilang Sweet Banget Katanya Iya Iya Memang Luar Biasa Loving Kindness Meditation Iya Makanya Disarankan Kita Praktik Berdoa Berdoa Untuk Apa Lihat Kucing Di jalan Lihat Kucing Di jalan Kayak Allah Atau Apalah Tuhan Tolong Semoga Kucing Ini Disehat Semoga Gampang Tidak Makannya Semoga Orang Sayang Sama Dia Jadi Ketika Kita Berdoa Kayak Gitu Itu Efeknya Cuman Sik 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 Doang Tapi Kedirita Juga Jadi Mungkin Teman Tidak Percaya Kalau Kita Itu Bukan Perugi Ketika Berdoa Karena Semuanya Itu Balik Lagi Ke Kita Jadi Kalau Di Aku Jadi Ngomongin Topik Lain Kalau Di Lain Ada Ketika Kita Merasa Senang Ketika Orang Lain Berbahagia Atau Mendoakan Kebahagiaan Orang Lain Kita Bahagia Gitu Jadi Cara Pertama Supaya Kita Menjadi Bahagia Adalah Mendoakan Orang Lain Gak Bahagia Gitu Give What you want Asik Jadi Ketika Ketika Kita Mau Bahagia Kita Bahagia Orang Dulu Atau Kalau Bisa Bahagia Orang Lain Simpelnya Berdoa Supaya Orang Bahagia Itu Gak 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 Anggok Gitu Bikin Dia Senang Misalkan Ya Berdoa Dan Itu Akan Balik Kembali Ke Kita Gitu Berlipat Lipat Mungkin Gitu Teman Terus Extend Love Kindness All beings Ini yang aku Bilang Jadi Kita Mendoakan Semua Yang hidup Semua Yang hidup Di dunia Ini Dengan Kata Seperti May all Beings Be Semoga Semua Yang hidup Di dunia Ini Bahagia May all Beings Be Healthy Semoga Semua Yang hidup Di dunia Ini Sehat May all Beings Live With Is Semoga Semua Yang hidup Di dunia Ini Diberikan Kemudahan Dalam Hidup Hidup Gitu Jadi Bener Siti Fives Sekali Di meditasi Loving Kindness Lalu Dari Loving Kindness Hubungannya Intuitive journaling Jangan Pake Pola Pirasional Walaupun Tidak Nyambung Tulis Semua Tidak 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 terus gak boleh dipikir, gak boleh membiarkan logika bermain, gak boleh berpikir, gak boleh kayak, ah gak, kayaknya salah gak boleh gitu, itu kenapa? itu tuh karena ketika kita membiarkan diri kita sebenarnya menulis tanpa pengaruhi ego dan dipengaruhi logika hal yang kita tuliskan adalah benar benar dalam artian yang kita rasakan tanpa di filter tanpa di filter jadi yang kita mau itu, dapetnya itu kita mau dapetnya itu kayak gitu, next terus benar-benar ini apa sih, intuitive journaling yang pertama itu untuk memproses yang namanya emosi jadi kayak ketika kita menulis tanpa berusaha melukikakan apa yang kita pikirkan, atau apa yang ada di dalam benak kita, itu tuh kita jadi lebih self-aware aja terhadap emosi kita, gitu, kayak oh, misalkan nulis nih saya saya kesel banget sama si ini karena gini terus rambling gak tau lah udah ngacau, udah ngomong kemana-mana tapi, udahnya pas kalian terbaca lagi kayak oh em, ternyata marahnya tuh karena ini ya, gitu setelah dipikir-pikir ternyata saya marah bukan karena tindakan dia tapi lebih ke karena tindakan dia mengingatkan em, mengingatkan saya terhadap em, kejadian buruk yang menimpa saya di masa lalu jadi dia ketrigger nah triggernya itu apa tuh bisa ketahuan gitu dari situ ada yang komen katanya tapi hasilnya biasanya berantakan gak rapi hurufnya kacau ya memang hehehe memang memang seperti itu kayak gitu terus stress reduction atau mengurangi stress ini udah pasti ya em, menuliskan tentang apa sih penyebab stressnya terus juga kayak challenge-nya itu apa aja kayak gitu nanti yang pasti mudahnya kita bakal lebih berkurang rasa stressnya mendapatkan clarity atau insight kita mendapatkan kejelasan self-compassion kita memberikan rasa pulas asih terhadap diri problem solving lalu penyelesaian masalah dan terakhir adalah yang sekarang kita bakal lakuin adalah trauma healing tuh aku gak akan dalam-dalam disini karena waktunya terbatas kita langsung next nah terus yaudah kita udah belajar apa namanya meditasi hubungan kesakusiasan terus juga trauma dan juga internal nah sekarang gimana kalau kita integrasi nih semuanya gitu jadi dalam satu satu metode untuk menyembuhkan trauma gitu ini 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 aja lah ini terlaku juga selain ini gak bisa jelasin nah terus tips yang mungkin bisa dilakukan teman-teman yang pertama kuncinya adalah konsisten teman-teman konsisten jadi sering aja kita intuitif journaling tulis-nulis aja apa yang kita tulisin lalu juga sabar dengan diri sendiri jangan kayak ah gimana sih kamu kok begini aja gak bisa terus kalau misalkan udah perah banget ya teman-teman bisa mencari tolongan apa namanya ke psikolog kalau misalkan temannya memang sulit untuk disembuhkan ya kalau meditasi nah oke sekarang kita meditasi aku mau gini dulu deh nanti suaranya bisa denger atau enggak nah sebelum kita meditasi teman-teman tolong cari tempat yang nyaman untuk meditasi dan mungkin bisa tidak diganggu ya jadi gak ada yang lewat-lewat lah atau yang gak begitu rame dan pokoknya yang aman deh untuk meditasi kemudian ke tempatnya kalau bisa bersih rapi dan kumpunya kalau terlalu tang bisa di apa namanya rupin sedikit nanti kita duduknya posisinya yang komfortabel aja yang santai apa punggungnya lurus kayak gitu duduknya boleh di kursi boleh duduk bersalah di lantai atau di bantal meditasi atau mana aja lah boleh terus tadi punggung tegap tapi punannya relax ya punannya relax terus nanti tangannya di atas lutut pokoknya apa aja yang teman-teman rasa paling nyaman dah gitu terus apa ya oke dan yang terakhir itu open open minded terhadap segala insight yang bakal teman-teman dapatkan nanti ya ini kira-kira posisinya ya posisi bermeditasi seperti ini nanti kita punggungnya yang penting lurus karena energi energi itu masuk dari ubun-ubun ke tulang belakang lurus sut kalau misalkan tulang belakangnya bungkok nanti energinya gak jalan gak lancar dan kitanya jadi nantuk kayak gitu punggungnya tegap tangannya di atas lutut santai aja kayak digambarin ya nanti matanya ditutup ya kenapa mata harus ditutup ada yang tuh gak bisa deh ntarah kasih tau jadi ternyata teman-teman 80% informasi yang kita dapat adalah dari dari pengelihatan jadi otak kita itu dipenuhi informasi di apa yang kita dapat dan ketika sumber informasi tersebut itu teman-teman jadi bisa be fokus terhadap yang lain terhadap pikiran teman-teman terhadap apa mind teman-teman terhadap diri teman-teman kayak gitu itulah mengapa kita harus tutup mata ketika bermeditasi sebenarnya tutup mata juga gak apa-apa sih jadi kayak matanya tuh fokus ke dalam satu titik kayak gitu cuman itu gak sulit sih menurutku lebih enak ditutup aja matanya oke kita masuk ke meditasi pertama meet and embrace your pain oke bentar aku mau tes tes dulu tes lagu ngertes doang ya ini suaranya dengeran gak boom ya dulu kadang-kadang gak teman-teman suaranya aku bukut aku gak bukut belum mulai bentar aku belum kak kenapa udah sekarang oke bentar aku tes doang ini soalnya hanya psikola mood bud bener ya aku kayaknya harus pause dulu tuh untuk begitu kah begitu kah oke bentar coba aku ganti ya mikrofonku aku ganti di IG gak kedengaran di discord lagi error jadi gak bisa gabung iya yang IG sih susah tapi kalau IG gak usah denger musik gak apa-apa denger instruksi aku aja jadi nanti aku akan bimbing langsung secara live meditasinya jadi untuk temen-temen yang di IG dan di discord bisa ikutan bareng ini aku pause dulu ya temen-temen share screennya soalnya nge-lag aku apa tutup dulu aplikasi-aplikasi yang lain biar gak ini bentar apa gak usah pakai musik tapi kalau gak pakai musik ntar kurang mantap ntar ya temen-temen semenit satu menit guys musiknya apa aku putar aja gitu ya dari youtube aku ternyata kalau putar langsung dari youtube putar ada ikan mengganti kalau ada ikan oke 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 lama ya ntar aku iniin deh aku play aja oke Nampak-pakak enjoy Lah ini discordnya Kalau langsung putar di Discord gitu nanti suaranya besar ya Maksudnya pakai kreik gitu Kekreik ya sih Kalau play music di discord Harus disetting dulu Kalau belum disetting langsung gede gitu nanti Oh gitu kak Aku mau screener dari tadi Nggak mau share screennya Mungkin bisa coba pakai biduan aja Pakai biduan Kak Frishti lagi putus-putus sih suaranya Bukan putus-putus suaranya dia kayak cepet Kalau dicari putus-putus Iya kayak lompat-lompatnya gitu kak Tuh tuh Ini bukan putus-putus tapi kayak cepet gitu Aku gunting mikro ya Nggak tahu nih Ini internetnya internet frishti yang kurang stabil Kayaknya pesik Kayak Butut ini Yaudah Sekarang gimana Tes SAA Sekarang gimana Mungkin bisa pakai biduan Linknya dikirim aja Terus kita panggil biduan gitu Oke Kalau pakai biduan nggak ada iklan Nanti biduannya bisa disetting Columenya dari user masing-masing Nggak Nggak keruan Aku share Bentar Share link Ini gimana nih Share link di itu chatnya meja hijau Nanti aku panggil Aku bantu panggil biduan Iya Tolong ya Sudah Nggak tahu random banget ini Kenapa Nggak apa-apa Tidak apa-apa Kita pakai Saya bantu panggil biduan 417 hertz Music Untuk naikin Naikin frekuensi Oke Ini biduannya udah jalan Harusnya sih sudah mulai terdengar Apakah sudah Oh iya Ya aku mau udah Teman-teman yang lain Oke dia aku juga udah Ada yang belum terdengar biduannya Bisa disetting langsung dengan masuk ke Icon orang di sebelah chat Kemudian klik biduan Kemudian disitu ada volume Volumenya bisa disetting disitu Mau dinaikin Mau dikurangin Maaf ya teman-teman Jadi ribet Banyak kalau Aku udah jadi Terscreen Ngacu Lama Terus kalau aku putar dari Youtube Aku putar dari Youtube Nanti ada iklannya Ini kalau pakai biduan Nggak ada iklan kok Apa Semoga Oke Yaudah nih teman-teman Sudah Konsumsi Sudah Sudah bisa dengar semua Terus kita Yuk Siap-siap yuk Meditasi yuk Semuanya posisi ya Ini Frizi yang nonton meditasinya kan Bukan dari Youtube-nya kan Bukan Sayang Baik-baik Baik-baik Teman-teman duduknya yang tegap Punggungnya tegap Terus Boleh duduk Bersilah Atau Yang duduk di kursi Kakinya menapak tanah ya Menapak tanah Menapak lantai Menapak lantai Tutup matanya Posisi senyaman mungkin Relax Tunggungnya Nanti tegap Tapi bahunya Relax ya Sampai Oke kita mulai yuk Sama yuk Oke Teman-teman Selamat datang Di Meditasi Laini Laini Kita Berkemudan Menjelajahi Trauma Yang mungkin ada Dalam diri Teman-teman Dan Ini adalah Momen Teman-teman Untuk Perhubungan Dengan diri Sendiri Kerap Penuhi dia Dengan Namun Buat Dia Buat Mengerti Dirinya Dan Yakinlah Dalam Meditasi ini Kita akan Mencintakan Buang aman Oke Oke Sekarang tutup Mata Teman-teman Perlahan Oke Biarkan Bahu Relax Lalu Biarkan Tubuh Teman-teman Berasa Relax Kita Kita mulai Dengan Napas Perhatikan Napas Teman-teman Bagaimana Napas tersebut Keluar Dan masuk Dari diri Teman-teman Sekarang kita Mulai Tiga Napas Menjau Tarik Napas Yang Dalam Tahan Buskan Dari Mulut Rasakan Napas Yang Membawa Teman-teman Sampai 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 Napas Yang Menghidupi Teman-teman Sampai 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 Kemudian Tarik Lagi Napas Yang Panjang Melalui Hidung Tahan Sembuskan Melalui Mulut Layaknya Meniup Lelin Sampai Terus Merasa Anglang Dan Yang Kemudian Tarik Lagi Napas Panjang Melalui Hidung Tahan Teman-teman Teman-teman Melalui Mulut Hoh Rasakan Semua Bagian Tubuh Teman-teman Rasanya Relax Nyaman Dan Tenang Ya kan Napas Ini Yang Menjadi Fokus Teman-teman Supaya Teman-teman Tetap Berada Di saat Ini Para Kemudian Bayangkan Ada Cahaya Putih Dari Langit Yang Menyinari Ubun-ubun Teman-teman Masuk Kedalam Cahaya Tersebut Adalah Cahaya Ilahi Yang Menyinari Kepala Kemudian Kolesen Dada Kemudian Perut Linggang Sampai Akhirnya Ketulang Lalu Bayangkan Cahaya Ini Masuk Kedalam Perut Bumi Dan Terpantulkan Kembali Kepada Diri Teman-teman Jadi Kelantungan Terkoneksi Dari Cahaya Ilahi Dari Langit Dan Cahaya Yang Diterikan Oleh Ubun-ubun Lalu Bayangkan Ada Bubble Balon Penglindungan Yang Terbentuk Dari Cahaya Ilahi Yang Melindungi Teman-teman Yang Membuat Teman-teman Merasa Nyaman Aman Dan Selamat Bayangkan Bubble Energi Ini Membesar Menyinari Rumah Teman-teman Kemudian Membesar Lagi Menyinari Teman-teman Yang Teman-teman Tinggali Kemudian Membesar Lagi Hingga Dia Menyinari Provinsi Yang Menyinari Negara Dan Menyinari Seluruh Teman-teman Saat Ini Terlindungi Cahaya Iba Teman-teman Aman Bayangkan Sekarang Teman-teman Ada Di Tempat Yang Penuh Dengan Cahaya Dan Kedapannya Setelah Teman-teman Merasa Tenang Dan Aman Sekarang Teman-teman Bisa Masuk Kedalam Diri Teman-teman Bayangkan Teman-teman Masuk Kedalam Diri Dalam Hati Dalam Hati Biarkan Ingatan Tentang Pengalaman Yang Mungkin Merupakan Sumber Trauma Itu Muncul Kebahan Ingat Bahwa Teman-teman Berada Dalam Kendali Sepenuhnya Jadi Teman-teman Tidak Perlu Terbawa Oleh Ingatan Terbawa Dan Teman-teman Bisa Memutuskan Seberapa Dalam Teman-teman Ingin Menjelajahi Ingatan Itu Masuk Dan Temui Ingatan Terbawa Ingat Kembali Momen-momen Yang Mungkin Menjadikan Yang Mungkin Jadi Semua Tau Izinkan Diri Teman-teman Merupakan Rasaan Yang Mungkin Ambil Terus Fokus Kepada Nafas Supaya Tidak Lupa Bahwa Teman-teman Ada Di Sini Sekarang Rasaan Apakah Yang Mungkin Mungkin Itu Rasa Kampur Rasa Sedih Atau Rasa Marah Biarkan Rasa Itu Hadir Tanpa Jajuman Tanpa Penghak Teman-teman Tidak Perlu Melakukan Apapun Cukup Perhatikan Saja Terima Dia Akui Dia Oh Iya Saya Marah Saya Marah Oh Iya Saya Sedih Sedih Terima Apa Adanya Lalu Bayangkan Teman-teman Bertemu Dengan Diri Teman-teman Saat Kejadian Tersebut Bagaimana Wajahnya Apa Baju Yang Dia Kenakan Apakah Dia Sedang Menangis Atau Sedang Marah Atau Dia Sedang Lamun Atau Memenung Kompiri Dia Lalu Dia Lalu Makan Adanya Pada diri Teman-teman Sendiri Di saat Itu Halo Saya Di sini Aku Di sini Aku Saya Mencintaimu Dan mendukungmu Sebenarnya I love you And I support you Aku Mencintaimu Dan mendukungmu Sebenarnya Lalu Katakan Apa Saja Yang Teman-teman Ingin Katakan Kepadanya Kira-kira Apa Yang Ingin Dia Dengar Pada Saat Kejadian Teman-teman Boleh Mengukakan Kata-kata Baik Yang Penuh Cinta Kepadanya Saya Berikan Waktu Satu Menit Untuk Teman-teman Terkoneksi Dengan Diri Teman-teman Ketika Mengalami Teman-teman Teman-teman Bisa Kolog Dia Bisa Tepuk Penggung Atau Tenangkan Dia Atau Ungkapkan Kata-kata Yang Baik Untuknya Silahkan Teman-teman Kata-kata Kata-kata Dimung�던 D striking Kata-kadra Kata-kata Kata-kata Oke, satu menit selesai Setelah dia tanam Teman-teman boleh ajak bicara dia Tanyakan kepadanya Halo, kira-kira apa ya Yang ingin pengalaman ini Ajarkan kepada saya Bagaimana saya bisa tumbuh Dan mengatasi dampaknya Biarkan dia menjawab Pertanyaan tersebut Saya berikan waktu satu menit Untuk teman-teman mendengarkan Jawaban dari pertanyaan tadi Oke, selesai Mendapatkan jawaban Lalu teman-teman Katakan kepadanya Bahwa ini sudah saatnya Kita melepaskan Sudah saatnya kita melepaskan Perasaan negatif ini Yuk kita bersama-sama lepaskan Perasaan negatif ini Melalui nafas Kemudian tarik nafas yang dalam Bayangkan semua energi positif Dari alam Dari Tuhan Masuk ke dalam tubuh teman-teman Tarik nafas yang dalam Tahan Dan kita melepaskan Semua perasaan negatif Dan energi-energi yang negatif Keluar dari tubuh Untuk diserap oleh ibu bumi Sekali lagi Tarik nafas yang dalam Tahan sebentar Kemudian melalui buruk Tahan sebentar Kemudian keluarkan Dari mulut Teruskan dari mulut Pasakan semua perasaan negatif Semua rasa benci Rasa marah Rasa kesel Rasa sedih Semuanya keluar dari Bersambungan Relaxkan Dan teman-teman Perayakan Jadi teman-teman Pas itu Sudah Jadi lebih baik Dan dia tersenyum Dan bilang terima kasih Kepada teman-teman Terima kasih Karena sudah mau menemui aku Terima kasih Kamu sudah mau menemui Aku Oke Rasakan Perasaannya Dan sekarang Jika teman-teman sudah siap Boleh gerakan Tangan Jari-jari tangan Dan kaki Kita siap-siap kembali Kesehatan ini Rasakan tubuh teman-teman Sekarang sudah mulai terpulsi lagi Dan persadaran Kembali Satu penuhnya Di sini Sekarang Oke Teman-teman Sekarang buka Matanya Matanya Dan siap-siap Tulis Tulis semua Yang teman-teman dapat Di meditas yang tadi Dalam kertas tersebut Kertas yang sudah teman-teman siapkan Pertanyaan yang harus teman-teman Jawab di dalam kertas adalah Kenapa rasa sakit ini ada Why this pain exists Dan apa rasa sakit Yang teman-teman lalu ditemukan Apa trauma yang ditemukan oleh teman-teman Tadi ketika bermeditasi Aku berikan waktu 5 menit 5 menit untuk teman-teman menuliskan Bolpennya tidak boleh diangkat Hasilnya tidak boleh diangkat Harus mengalir Terus menulis Tanpa henti Selama 5 menit Oke 5 menit dimulai Selamat menikmati 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 yaudah selamat menikmati 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 dan merawat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 acara loving kindness meditation di meja hijau saat ini terbebas dari penderitaan batin semoga teman-teman yang mengikuti loving kindness meditation di meja hijau saat ini semuanya dalam keadaan damai semoga teman-teman yang ada di sini semua merasa bahagia oke selanjutnya jika teman-teman merasa kuat dan aman maka mungkin teman-teman bisa membayangkan orang-orang yang saat ini mungkin teman-teman tidak sukai atau mungkin teman-teman benci atau seseorang yang mungkin sering bikin teman-teman frustrasi ingatlah bahwa sama seperti kamu mereka ingin dicintai dan sama seperti kamu mereka menginginkan kedamaian dalam hidup mereka kamu bisa mengatakannya pada dirimu sendiri sama seperti ku mereka ingin merasakan kebahagiaan dan sokat cinta walaupun mungkin mereka menyukai kamu sama seperti ku mereka ingin kedamaian dan mereka ingin dicintai dan sama seperti ku mereka sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa dengan sumber daya yang mereka ingin kemudian dengan lembut teman-teman katakan kepada orang ini atau orang ini semoga semoga kamu merasakan kedamaian dan kemudahan semoga kamu memiliki cinta dan kehangatan yang utuh dalam hidup kamu semoga kamu bagi bagi yang sesuatu sesuatu ada manfaatnya walaupun kamu mungkin belum bisa memaafkan tindakan mereka tapi kamu juga bisa mengetik bahwa mereka juga manusia dengan kebutuhan yang sama Sepertimu Untuk dicintai Untuk merasa aman Dan Lalu Terakhir Kita mendoakan Semua makhluk di dunia ini Semoga Semua makhluk di dunia ini Terbebas dari kemarahan Semoga Semua makhluk Di dunia ini Terbebas dari penderitaan batin Semoga Semoga makhluk di dunia ini Terbebas dari penderitaan fisik Semoga Semua makhluk di dunia ini Hidup dalam pendamayan Semoga Semua makhluk di dunia ini Hidup bahagia Hidup bahagia Selama beberapa saat Biarkan diri teman-teman Dalam dalam perasaan Sayang yang tulus Sekarang Kita berdoa Pada Tuhan Berdoa teman-teman Yang terserah Teman-teman Boleh berlangi doa Tuhan ini Dalam meditasi Tuhan ku Aku Memahkan Semua orang yang pernah Menyakiti Dan melukai Secara sadar Atau tidak sadar Dalam kehidupan ini Atau kehidupan lainnya Di alam semesta Dimensi Bidang Atau tingkat keberadaan ini Atau lainnya Aku ingin mengasihi mereka Bagaimana engkau Mengasihi Semua makhlukmu Aku Memohon Pengampunan Atas segala sesuatu Yang telah Aku lakukan Untuk menyakiti Atau merugikan Orang lain Secara sadar Atau tidak sadar Dalam masa Kehidupan ini Atau Kehidupan lainnya Di alam semesta Dimensi Bidang Atau Aku berada di sini Atau lainnya Aku Memohon Aku Memohon Diriku Atas Segala sesuatu Yang pernah Kau lakukan Untuk Menyakiti Atau Merugikan Orang lainnya I accept Grace I am free All change And restriksion Fall from me I stand In my full power As a master Kamu bebas Atau 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 Sekarang tarik nafas lagi Kembuskan Lagi nafas Kembali Bawa perhatian Perhatianmu Ke nafas Kembali Ke masa ini Sekarang Barangkan jari Jari-jari Tangan Dan Kaki Dan Kembali Kesadaranmu Yang sudah siap Boleh buka mata Sudah Selesai Meditasi Teman-teman Gimana ini sudah selesai? So Matiin Ya Inigiwan Matiin Ah Inigiwan 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 Stop Hello Yeah Makasih 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 Sudah dimatikan Beduannya Oke nih Teman-teman Maaf ya Jadi Kelewatan Jamnya ini Harusnya Udah jam Sesi lain ya Aduh Maaf ya Kelebihan 24 menit Anyway Anyway Terima kasih Teman-teman Yang sudah datang Hari ini Kalau yang Ingin bertanya Boleh langsung DM aku Di Discord Atau Yang pengen Ikut Mentoring Sama Aku Langsung Jadi aku Ada Apa Ada Ada Mentoring Session D.A.D.P. List Itu gratis Jadi aku Sesse